Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel kami pada hari ini kita melihat suasana kegiatan ekspor buah manggis di salah satu daerah di Kabupaten Kerinci provinsi Jambi dimana masyarakat sibuk dengan menyediakan stok untuk ekspor buah manggis nah ini kegiatan sortir buah manggis dimana buah manggis dibeli di dari masyarakat yang panen buah manggis di kebun-kebun manggis di sekitar daerah Kabupaten Kerinci provinsi Jambi kemudian disortir nah ini sudah disortir untuk ke sortirannya ini yang perlu diperhatikan yaitu dari serangan penyakit burik atau kusam dari permukaan kulitnya kemudian bekas gigitan hama seperti tupai tikus dan sebagainya kemudian keadaan tangkai dan makota bunga yang masih utuh itu juga perlu diperhatikan kemudian untuk disortir kemudian eh untuk siap diekspor nantinya kemudian di packing dengan baik di rumah packinghouse ini adalah masyarakat yang yang panen buah manggis kemudian langsung dijual ke gudang untuk disortir ini buah manggis yang sudah disortir kemudian ditempatkan di rumah packinghouse untuk siap di lakukan ekspor di musim manggis tahun 2002 ini sangat banyak sekali eh buah manggis di tahun 2022 ini masyarakat pohon buah manggisnya bersangat berbuah lebat sehingga banyak sekali eh masyarakat yang panen bahan manggis untuk dijual ke gudang kemudian untuk diekspor ke luar negeri nah ini kegiatan dan sortir di mana Kabupaten Kerinci Perpunci Jambi ini sangat eh memiliki kawasan abu didaya manggis yang cukup luas sehingga sangat potensial untuk dilakukan ekspor buah manggis ini dengan buah manggis yang cukup berkualitas di pasar ekspor sehingga banyak sekali permintaan buah manggis di pasar ekspor untuk bagaimana cara mengekspor buah manggis ini Anda bisa lihat di kolom deskripsi dan cara budidaya manggis yang baik dan benar Anda juga bisa lihat di kolom deskripsi kolom deskripsi kolom deskripsi video ini yang sudah kami posting video-video sebelumnya yaitu tentang bagaimana cara mengekspor buah manggis kemudian cara budidaya manggis yang baik dan benar di video-video sebelumnya sudah kita bahas dengan secara lengkap dan secara detail Anda bisa lihat di kolom deskripsi video ini semoga informasi ini bermanfaat salam jumpa kembali dengan channel kami dengan informasi informasi teknologi dan inovasi teknologi di bidang pertanian di video-video berikutnya salam saya akan jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih